Lihat pertarungan ini, Castello menghantam dagu Corales dan menjatuhkannya di 30 detik memasuki ronde 10. Namun Corales bangkit dan pantang untuk menyerah, namun beberapa detik berselang apakat kiri kembali menghantam rahangnya dan ia kembali terjatuh. Alah itu Jika menyerah, namun tidak bagi Corales. Ia tangguh walau mata kirinya hampir tertutup dan membengkak dengan wajah penuh luka. Corales mampu membalikan keadaan dengan menderatkan kombinasi pukulan cepat yang kemudian mendesak Castello tersandar di tali ring. Dan tampaknya wasib Tony Wicks memahami kondisi tersebut. Ia segera menghentikan pertarungan di 55 detik tersisa di ronde tersebut dan dengan sigap memeluk Castello.